Hi everyone, welcome back again di All Coin Update So untuk update kali ini kita akan bahas untuk Dogecoin Jadi Dogecoin, beberapa waktu lalu kita melihat dia sempat mendapatkan reaksi yang lumayan positif Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena si Elon Musk ya itu sempat mention soal potensial adanya transaksi yang bisa dilakukan pada Twitter 2.0 Nah itu banyak orang berspekulasi berpikir bahwa Dogecoin itu akan terpilih menjadi salah satu media pembayaran yang akan menjadi fasilitas ya pada Twitter 2.0 itu nanti Nah itu kita belum tahu apakah hal tersebut akan bisa betul-betul terjadi Tapi kalau misalnya kita melihat Elon Musk sendiri memang dia serius ya untuk mengerjakan proyek yang ada di Twitter Jadi saya pikir kalau misalkan dia juga serius menjadi investor salah satunya di Dogecoin Maka Dogecoin mungkin aja bisa menjadi salah satu alternatif Jadi itu perlu dipertimbangkan oleh kita semua untuk yang mungkin berencana untuk punya Dogecoin Ya saya pikir nggak ada salahnya lah ya karena kita di backup sama salah satu orang terkaya di dunia Nah berikutnya saya pengen bahas dari segi price action Jadi beberapa hari lalu saya sempat kirimkan ya untuk price action di Dogecoin pada time frame hourly Dan kita melihat ada potensial pergerakan yang menarik sebetulnya pada time frame hourlynya Nah untuk itu kita akan bahas di video kali ini But before kita masuk ke dalam hourlynya kita bahas dari daily time frame terlebih dahulu Jadi teman-teman perhatikan Dogecoin itu setelah testing level demand zone yang ada di area 0,05 dollar Semenjak itu kita melihat harga sangat tersidewaste bertahan cukup lama Dan pada akhirnya ketika kita mendapat kabar bahwa Dogecoin itu bukan Dogecoin ya sorry Maksud saya Twitter itu rencananya mau dibeli oleh si Elon Musk Dari sentimennya aja itu udah menyebabkan harga cenderung spike sampai kembali ke 0,15 dollar Jadi ada beberapa area resistance yang finally berhasil di break Dan ini sebelumnya kita udah sempat bahas juga Jadi kalau misalnya teman-teman mampir di video Dogecoin saya yang sekitaran ya 3 pekan lalu lah ya Ini posisi berarti terjadi setelahnya But before itu kita juga udah pernah bahas ya Nih 1 bulan lalu Saya sempat udah bahas kayaknya sekali itu aja saya bahas Kemudian gak lama Dogecoin di atas 0,1 dollar Dan akhirnya 3 pekan lalu kita bahas itu posisi harga sudah berhasil maintain di atas 0,15 dollar ya Dan pada akhirnya kita ngelihat koreksi lumayan signifikan Harga kembali testing terhadap area resistance ya Yang saat ini mungkin saja berfungsi sebagai support Lalu kita ngelihat pada time frame daily itu terdapat yang namanya double bottom guys Setelah double bottom Harga cenderung break, spike signifikan Dan sekarang kita ngelihat kalau time frame daily Itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa terdapat si V formation ya Nah V formation ini adalah sebuah indikasi pembalikan arah Dan bisa dikatakan juga bahwa posisi saat ini itu sudah kembali bullish Mengingat bisa dikatakan ya Dogecoin berarti secara tidak langsung sudah mengkonfirmasikan higher low nya dia Nah dengan adanya higher low ini saya pikir memang idealnya adalah untuk Dogecoin itu bisa meneruskan kembali momentum bullish yang sudah ada Pada saat penyebabnya itu disebabkan oleh sentimen yang diciptakan oleh Elon Musk seputar Twitter Nah itu perlu dinotis oleh kita semua Dan seandainya nanti pullback, jangan khawatir berarti pullbacknya selama dia bisa bertahan di atas area ini aja Itu sudah bagus banget teman-teman Nah itu perlu di note untuk saat ini Melihat dari time frame hourly nya Jadi high line nya itu kan adalah di hourly ya Ketika kita ngelihat sebelumnya itu membentuk semacam falling wedge pattern Dan falling wedge nya sih sebetulnya sudah break Serta harga itu perlahan-lahan sudah mulai reclaim momentum bullish nya Coba pertanyaannya apakah ini sifatnya hanyalah temporary saja Karena seperti yang kita ketahui biasanya di pembukaan hari Senin umumnya harga itu cenderung tertekan Saya kurang begitu paham kenapa itu terjadi Akan tetapi kita perlu waspadai terhadap hasil daripada NFP hari Jumat lalu Dimana dolar itu menguat lumayan signifikan Dan pada akhirnya ditutup dengan pelemahan Tapi pertanyaannya adalah begitu Senin open Besok nih ya teman-teman nanti pagi Apakah harga akan cenderung tertekan kembali Karena dolarnya tiba-tiba kembali menguat dan menghijau Nah itu adalah satu hal yang kita perlu waspadai Untuk saat ini si Dogecoin Posisinya memang kalau kita lihat gak terlalu bagus-bagus banget Karena kalian mungkin kalau hubungkan seperti ini Nantinya akan ada orang yang bilang Wah ini kayaknya bakal ngebentuk semacam rising wedge Kalau saya sih ngeliat ini sebagai possibility Dari yang namanya ascending triangle ya Kalau misalnya ascending triangle berarti kan Indian dia akan breakout Mudah-mudahan ya Gak ada istilahnya mudah-mudahan tidak ada halangan gitu Akan tetapi kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil Mungkin teman-teman bisa saya bawa ke time frame seperti di 15 menit Kalian akan melihat struktur harga yang sudah bergerak Disini sebetulnya sudah dalam keadaan kembali bullish ya Pertama diawali dari posisi terbentuknya si V formation disini Dan ketika pullback kita mendapatkan yang namanya higher low Dan setelah itu harga terpandul kembali Dan kalau teman-teman saksikan ini seperti membentuk semacam inverse head and shoulders Dan pada akhirnya saat ini posisi harga itu sudah resmi create yang namanya higher high Higher low sequence ya Paling tidak untuk lower time frame nya Atau untuk movement di time frame yang lebih kecil Karena kalau misalnya kita lihat secara garis besar Kembali lagi seperti yang saya katakan Disini kita melihat sebagai potensi ascending triangle pattern Which is harga bisa aja naik kembali ke atas Sampai level tersebut dan kemudian ter-reject kembali Oke Nah untuk saat ini Dari saya sederhana aja guys As long demand area itu masih belum berhasil dipatahkan Berarti kita masih berpotensi melihat dogecoin itu masih bisa rebound kembali Dan untuk saat ini Mungkin saya akan tambahkan satu area kembali Atau satu level lagi Yaitu high level nya untuk pergerakan terakhir Meanwhile untuk lowest level Itu akan ada berada di bawah area tersebut Oke Jadi kalau kita perhatikan untuk saat ini Begitu harga kembali create higher high Itu nanti akan ada demand baru yang tercipta Dan sementara asumsi saya adalah di kisaran range price ini Itu akan kita tandai sebagai demand area Apabila harganya berhasil break Jadi kalau misalnya belum berhasil break Sementara ini kita mungkin akan terpaku Dengan demand area yang ada pada level Kisaran 0,1 dollar ya Plus disitu juga merupakan area Atau angka psikologis Jadi di 0,1 Itu bisa diantisipasi Ibaratnya harga mungkin akan terpulback Tapi kemudian dia bisa terpantul kembali dengan signifikan Oke Sementara itu dulu untuk update saya seputar dogecoin Jadi saya pikir disini ada opportunity yang bisa dipertimbangkan Teman-teman sama-sama kita lakukan research Dan semoga kiranya transaksi teman-teman yang berlangsung pada dogecoin bisa dalam keadaan profit I think that's it everyone God bless Sampai ketemu lagi di update berikutnya Cheers guys Bye 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 bye